Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden dari Anies Basvidan Ini menjadi pembahasan publik setelah Pak Anies pulang dari Arab Saudi setelah menjalankan ibadah haji Karena informasinya, Pak Anies akan menyampaikan calon wakil presidennya setelah beliau selesai menunaikan ibadah haji Nah kali ini teman-teman ya, ada beberapa lembaga survei yang mencoba untuk menganalisa Siapakah calon wakil presiden Anies Basvidan yang cocok? Karena selama ini muncul Agus Harimurti Yudhiyono, kemudian ada Yeni Wahid, kemudian ada dari GARPKS yang mencoba untuk disandingkan dengan Pak Anies Basvidan Namun sampai hari ini Pak Anies juga belum menyampaikan siapakah calon wakil presidennya Dan bagaimana kita ketahui kalau dulu Partai Nasdem ditanya siapakah calon wakilnya Pak Anies Basvidan Partai Nasdem atau Pak Surya Polo mengatakan biarlah itu keputusan dari Pak Anies Basvidan sebagai calon presidennya Jadi untuk urusan calon wakil presiden, Pak Surya Polo sudah menyerahkan kepada Pak Anies Basvidan Namun dalam perkembangannya kita lihat ada sosok AHY yang begitu diunggulkan untuk menjadi calon wakilnya Pak Anies Basvidan Kali ini teman-teman ya, ada lembaga survei LASC yang menganalisa, yang membuat hitung-hitungan Siapakah calon wakil presiden Anies Basvidan yang cocok untuk maju di 2024 Apakah itu AHY atau Yeni Wahid Karena dua nama ini sempat menjadi pembicaraan publik bahwa dua sosok ini bisa membawa Anies Basvidan meraih kemenangan di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya, kita ambil berita dari Tribun Sumsel Ternyata bukan AHY atau Yeni Wahid, ini sosok bakal calon presiden Anies Basvidan Yang lebih unggul versi LSI Inilah sosok bakal cawapres pendamping Anies Basvidan yang dinilai lebih unggul dari nama-nama figur yang beredar Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru yang dipublikasikan oleh lembaga survei Indonesia LSI Selasa 11 Juli 2023 Dalam survei itu bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Basvidan Dibuat simulasi dengan tiga sosok yang potensi mendampingi sebagai cawapres Ada pun sosok tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Yeni Wahid, dan Kofifah Indar Parawansa Dari hasil itu Anies Basvidan lebih mujur jika berpasangan dengan Kofifah Interparawansa Yeni meraup suara 21,0% dari responden LSI Lebih mujur jika Anies berpasangan dengan Kofifah kata Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan Saat menyampaikan hasil surveinya Selasa 11 Juli 2023 Dilangsir dari tribunnews.com Survei LSI mendapatkan bila Anies Basvidan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY hanya meraup 19,7% Sementara jika dipasangkan dengan Yeni Wahid, peraluan suara Anies Basvidan lebih merosot lagi yakni hanya 18,2% Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 1-8 Juli 2023 Ada pun target populasi survei ini merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah Seluruh populasi yang dipilih merupakan mereka yang memiliki telepon atau cellpon yakni sekitar 83% dari total populasi nasional Pemilihan sampel terhadap populasi itu sendiri dilakukan melalui metode Random Digit Dealing RDD atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara aja Dengan teknik RDD tersebut, sebanyak 1.242 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara aja validasi dan screening Ada pun margin of error MOE dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% Asumsi simple, random sampling Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih Nah itu sahabat Injury Channel terkait hasil survei LSI yang menganalisa calon wakil presiden Anies Baswedan yang cocok Kalau disandingkan dengan Yeni Wahid, kalau disandingkan dengan AHY ternyata Kofifah lebih unggul teman-teman ya Jadi kalau Anies berpasangan dengan Kofifah ini angkanya 21% teman-teman ya Jadi angka yang luar besar tinggi Jadi pasangan Anies Kofifah lebih tinggi 21,0% Kalau dengan AHY 19,7% Ini berdasarkan hasil survei dari LSI Jadi yang namanya survei ini tidak bisa kita jadikan patoan inilah hasil yang sebenarnya Apalagi yang melakukan LSI dengan responden sekitar seribuan orang Ini tidak bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia Nah kalau surveinya ini banyak teman-teman Sekitar separuh dari warga negara Indonesia mungkin lebih akurat Tetapi kalau surveinya 1200-1500 Bagaimana kita bisa percaya dengan hasil survei tersebut Jadi berdasarkan pengalaman kita dulu teman-teman Ketika Pilkub DKI Jakarta juga begitu Anies Baswedan hasil surveinya itu merosot terus teman-teman Di bawah, di bawah ahok jauh Tetapi nyatanya ketika gelaran Pilkada itu digelar di Jakarta Ternyata Anies Sandi pada waktu itu unggul mengalahkan ahok dan aku Sari Murti Yudhoyono Ini bukti teman-teman Bahwa hasil survei tidak menjamin apa yang disurvei itu selalu benar Tetapi juga sering meleset juga hasil survei tersebut Jadi intinya menurut saya adalah Pak Anies harus memilih dengan cermat calon wakil presidennya Sesuai apa yang menjadi kriteria Pak Anies dulu Bahwa calon wakil presiden itu harus mampu meraup suara terbanyak Dan bisa memerangkan di gelaran Pilpres Salah satunya itu Apakah sosok AHI ini bisa meraup suara Bisa mengajak pemilih untuk memilih Anies Baswedan Atau itu di Kofifa atau di Yeni Wahid Jadi ini tergantung dari keputusan Pak Anies nanti Siapa yang akan dipilih menjadi calon wakil presidennya Nah itu sahabat enjoy channel yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax